Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di Jalan Tol Manyar, tepat ya di km 425 Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat 4 Februari 2022. Tidak ada korban jiwa dari kejadian itu, tapi 3 orang mengalami luka-luka. Kaset lantas Polresta Besmarang AKBP Sigit mengatakan korban luka di antaranya sopir truk Poghino bernomor polisi B9467 PEU bernama Mustari, 51 tahun warga Tasik Malaya mengalami luka-luka di dada hingga sesak. Lalu penumpangnya bernama Aupilah, 31 tahun warga Tangerang mengalami luka-luka di siku tangan kiri. Terakhir penumpang mobil pickup bernomor polisi D8032YD bernama Tono mengalami luka-luka pada telapak tangan kanan. Sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit Tugur, Jawa Kota Semarang, kata Sigit seperti dikutip NTMC Polri Jumat 4 Februari 2022. Insiden lalu tersebut bermula ketika Mustari melaju dari arah selatan Jatingalai ke utara Manyaran. Ketika satu saat berada di lajur kanan, Mustari di dua kurang waspada pandangan depan sehingga menabrak truk Poghino Isuzu bernomor polisi B9193FZV yang berhenti di depannya. Mengingat sering terjadi kesalahan beruntun jalan tol, pengguna jalan tol wajib menghami jaga jarak aman 3 detik dari mobil yang ada di depannya. Waktu 3 detik ini bukan sebarang angka, ada beberapa hal yang menjelaskan maksud lamanya waktu tersebut. Founder Training and Director Jakarta Defensive Drifting Consulting, Jusri Pulubuh mengatakan, 3 detik tersebut merupakan waktu persepsi manusia dan reaksi mekanikal kendaraan. Kebutuhan waktu itu untuk mendapatkan manuver yang kita inginkan seperti menghindar atau mengerem berdasarkan dari waktu persepsi dan reaksi mekanikal. Ucap justru kepada kompas.com grup surya online beberapa waktu lalu.